Oke, kembali lagi di Bebasic Channel Belajar biologi semakin asik Tentunya bersama ke Edi Nah, kali ini kita bahas mulai dari film Atropoda sampai dengan film Echinodermata. Film Atropoda Atros itu artinya beruas-ruas atau berbuku-buku Jadi kalau kamu ingat, hewan yang beruas-ruas atau berbuku-buku adalah golongan Atropoda. Kemudian dia punya ciri yaitu kosmopolit. Ini banyak yang belum paham arti kosmopolit Kosmopolit itu artinya ada di mana-mana atau memiliki rentang kehidupan yang luas Artinya dapat kamu temukan di mana-mana Karena dia punya daya jiwa adaptasi yang cukup lebar Kemudian dia memiliki exoskeleton Exo ini luar, sedangkan skeleton ini adalah rangka. Dia memiliki pelindung atau rangka luar yang keras, yaitu terbuat dari kitin Kitin ini nama lain dari jet tanduk, merupakan jenis polisakarida Kemudian dia punya juga kemampuan untuk ekdisis. Ekdisis ini adalah pengelupasan kulit atau pergantian kulit Pergantian kulit atau nama lainnya molting Oke, nah kelas Tereatropoda ini ada empat jenis yaitu Mika, kalau cara menghafalnya Mika, Mica yaitu adalah M, I, C, dan A Yang M disini adalah golongan Miriapoda Miriapoda Sedangkan yang I, I disini adalah Insekta Kemudian sedangkan yang C disini adalah golongan Krustasea Kemudian kalau yang A disini adalah Arah Nida Golongan Arah Nida Nah Miriapoda ini adalah golongan kaki banyak atau kakinya banyak Sedangkan Insekta ini kakinya ada 6 sehingga disebut dengan Hexapoda kakinya 6 Krustasea kakinya ada berapa krustase? Udang 10 Arah Nida kakinya ada 8 atau nama lainnya disini 5 pasang ini 4 pasang ini 3 3 pasang jadi ciri khasnya harus diingat Miriapoda kakinya banyak Insekta 6 Udang 10 sedangkan Arah Nida ada 8 itu kata kuncinya Oke lanjut kita bahas satu persatu yang berhubungan dengan disana Oh iya sebelumnya kamu harus paham bahasa lain ya kayak misal bagian dari tubuh hewan contohnya kayak cefalo cefalo itu apa? cefalo itu adalah kepala ya kemudian bagian yang selanjutnya yaitu thorax thorax itu apa? thorax itu dada sedangkan yang ketiga adalah abdomen abdomen ini apa? abdomen ini adalah perut ya jadi kamu harus tahu nama lain dari bagian tubuh hewan ini cefalo, thorax, dan abdomen baru kamu bisa lanjut ke bagian selanjutnya oke lanjut ke bagian selanjutnya adalah miriapoda miriapoda itu cirinya adalah dia gak punya dada dia langsung cefalo dan abdomen kepala dan perutnya terpisah dan dia gak punya dada dia gak punya dada ini negatif artinya gak punya miriapoda dibagi menjadi dua bagian dua ordo ini adalah ordonya ordo pertama ordo cilopoda yang kedua diplo cilo itu satu ya artinya gini dalam satu segmen itu cuma ada satu pasang kaki nah ini gambarnya nah ini satu pasang kaki kaki, 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 kaki itu kalau yang cilopoda ya sedangkan kalau yang diplopoda dia satu segmennya itu ada dua jadi ini ada satu pasang kalau ini dua pasang dua pasang kaki per segmen satu gini satu segmen atau segmen kan ya potongan-potongan ruas-ruas satu ruas tubuhnya ini ada satu pasang kaki kalau yang ini diplopoda ada dua sehingga jumlah kaki yang diplopoda pastinya lebih banyak dibandingkan jumlah kaki yang cilopoda ya oke next arah nida arah nida ini adalah golongan laba-laba sama kalajengking ya golongan laba-laba dan kalajengking jadi kalau kamu ingat kalajengking itu merupakan golongan dari arah nida ya atau kelas arah nida ciri khasnya cepalotorax kalau dikatakan cepalotorax ini artinya kepala dan dadanya bersatu atau gabung dan perutnya terpisah dengan kepala dan dadanya kecepalotorax kepala dan dadanya bersatu dia punya namanya dua bagian tubuh yang khas yaitu kelisera dan pedipalpus ya kelisera ini adalah seperti gunting ya kayak gunting sedangkan pedipalpus ini adalah digunakan untuk menjepit ya bagian penjepitnya gitu ya ada kelisera ada yang pedipalpus penjepit biasanya pedipalpus itu yang di bagian luar misalnya ada kepit ada apa ya namanya bagian luarnya lah bagian gedek ya itu adalah pedipalpus kelisera disininya ya gitu kurang lebih seperti itu nah dia punya tiga ordo ini ordo nya ya ordo dari arah nida ya ada scorpionis ada akarina sama arane scorpionis adalah golongan kalakala mau kalabuku kalajengking dan sebagainya kalau akarina golongan caplak dan tungai tungau dan seta arane golongan laba-laba ya next kita bahas yang golongan krustase ya golongan krustase ini sama kayak sama kayak tadi siapa arah nida yaitu dia punya tubuh cefalotorax kepala dan dadanya bersatu serta perutnya terpisah kemudian dia nanti punya golongan ordo tertentu yaitu ordo yang tiga ini yaitu berakiopoda austrakoda sama copepoda merupakan golongan jooplankton atau dia berperan sebagai makanan ikan pada suatu rantai makanan ya sedangkan malakostraka ini golongan udang kepiting sama ketam ya ini digunakan untuk sumber makanan atau sumber protein kemudian kalau golongan yang insekta insekta ini dia ciri khasnya adalah ini kepala dada dan perutnya ini terpisah ya kepala dada dan perutnya terpisah kemudian darahnya itu hemosyanin artinya dia merupakan peredaran darah terbuka darahnya bercampur dengan cairan lain dalam tubuhnya mulutnya bertipe-tipe ini di SD dan SMP ada yang pengunya penghisap penjilat dan sebagainya insekta ini dibagi menjadi dua bagian yaitu A peteregota sama peteregota A ini artinya tidak ya tidak bersayap kalau peteregota ini bersayap bersayap dibagi dua lagi endo sama exo endo ini dalam sedangkan exo luar ya nanti google onganya ada banyak tinggal kamu baca saja ya kalau yang endo bagian lepido siponoptera himenoptera koloptera sedangkan exo peteregota yang ortoptera isoptera sama diptera metamorfosis ini dibagi dua nanti ya sempurna sama tidak sempurna holometabola sama hemimetabola kalau dia sempurna artinya dia tiap tahapan ini memiliki ciri khas yang berbeda tidak sama telur ulat pupa dewasa dari ulat menjadi pupa beda bentuknya beda pupa nama lainnya kepompong jadi kalau gak tahu nama lainnya susah dewasa ini nama lainnya imago kalau yang namanya tidak sempurna nama lainnya hemimetabola telur nimfa imago dari telur ke nimfa nimfa ke imago ini bentuknya gak beda jauh untuk mengenai contohnya disini kakak berikan contoh cara menghafal disini ada kaku nyala kaku nyala ini adalah katak kupu-kupu nyamuk lalat jadi kaku nyala kalau itu yang sempurna yang tidak sempurna ada cabai kejang cabai kejang cabai kejang cabung lalang kecowa dan janggrik peranan insektal itu ada yang sebagai makanan jadi kalau di beberapa tempat di jawa itu digunakan sebagai makanan kayak contohnya tempayak obat-obatan yaitu madu lebah madu pakaian yaitu kain sutra itu berasal dari serangga namanya bombik smori ulat sutra penyumbur tanah di golongan serangga di dalam tanah peran negatifnya itu sebagai faktor penyakit misal kayak penyakit malaria itu kan nyamuk hama tanaman yang menyebabkan daunnya belubang dan sebagainya itu merupakan pengganggu tanaman untuk selanjutnya golongan film molusca film molusca ini adalah hewan lunak hewan lunak ini dibagi menjadi tiga kelas utama yang sering dibahas adalah gastropoda kemudian cepalopoda dan pelecipoda gastro gastro ini artinya adalah perut sedangkan cepalo yang tadi cepalo itu sama aja kepala kemudian peleci ini pipih kakinya kayak kapak kapak atau pipih nah itu dia penjelasannya jadi khasnya gastropoda bentuk tubuhnya itu yang tadinya mungkin simetri simetrinya ada cuman berubah simetri menjadi membelit tubuhnya terbelit-belit baik itu terbelit ke kiri maupun ke kanan makanya kamu lihat bentuknya kayak cangkang kaki dia bergerak dengan kaki tapi kakinya berlendir kemudian punya 3 lapisan cangkok atau kemudian dia punya 2 kelamin yaitu hermafrodit kalau cepalopoda dia ciri khasnya tidak punya cangkok berbentuk kerucut ada yang punya tapi gak berbentuk kerucut punya jenis tentakel beberapa doang ordo yang sering dibahas adalah ordo tetra branciata dan di branciata kalau tetra dia punya cangkang tapi gak punya tinta kalau di branciata kebalik punya tinta dan ada yang punya cangkang ada yang gak punya cangkang beda kan sotong sama cumi sotong dia kakinya ada 10 kalau cumi kakinya ada 8 jadi beda sotong kakinya 10 cumi kakinya 8 kemudian kalau yang pelicipoda ini nama lainnya ada 3 1 2 3 ini sama pelicipoda kaki kapak lamella branciata ini lamella ini berlapis-lapis branciata ini insang insangnya berbentuk lembaran kemudian bivalvia 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 ini cangkang jadi dia punya 2 cangkang punya 2 cangkang nah ini juga beberapa sering kadang ditanyakan di soal ujian sekolah yaitu merupakan penampang melintang cangkang bivalvia penampang melintang cangkang bivalvia ini ditanyanya gini mana dimana terjadi pembentukan mutiara terjadi pembentukan mutiara 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 terbentuk diantara lapisan mantel dan lapisan nakre jadi disini dia terbentuknya mutiara ini lapisan ini ya bivalvia golongan bivalvia atau kerang mutiara dia punya bagian atas bawah nakreas mantel epitel brasilia dan sebagainya pertanyaannya dimana terbentuk mutiara diantara lapisan nakreas dan lapisan mantel oke lanjut ke bagian yang terakhir adalah film yang terakhir adalah film Eccino Dermata Eccino Dermata berasal dari kata Cino Cinos Cinos itu artinya adalah duri sedangkan Derma adalah kulit Cino ini artinya duri sedangkan Derma ini artinya kulit artinya kulitnya berduri dan ciri khasnya dia punya sebuah jenis kaki yang namanya kaki ambulakral punya tiga kelas e lima kelas yaitu Asteroidea Opioidea Eccinoidea sama Holoturoidea serta yang terakhir Crinoidea Asteroidea ini bintang laut ya bintang laut sedangkan ini bintang ular bintang ular kemudian ini bulu babi Holoturo ini teripang ini timulat nah kalau yang kering dibahas adalah yang dua ini yang dua ini punya lengan ya jadi punya lengan sedangkan yang ini gak punya lengan gak punya lengan ini jarang dibahas ya seringnya ngebahas kaki ambulakralnya ya bintang ular bintang laut dan sebagainya ini bulu babi itu gak punya lengan dia kalau kamu lihat gambar yang ini ini durinya durinya ya jadi bukan lengan ya Holoturo ini teripang timur laut namanya timur laut ya kalau gak tahu timur laut oke Crinoidea ini lili ya lili laut kalau Echino jarang dibahas kalaupun ngebahas biasanya dia ngebahas ini Asteroidea bintang laut ngebahas bentuknya kayak misalnya yang ada ngebahas begini nanti disininya ada kayak bulet-bulet gitu ya bulet-bulet disini ini namanya kaki tabung kaki tabung ya tadi itu yang bentuk ambulakral tadi ya kaki tabung ini sering dibahas di soal ujiannya kaki tabungnya ya oke cukup dulu untuk masalah film artropoda sampai dengan Echino Dermata kakak review bentar ya artropoda ada 4 4 kelas yaitu Mica yaitu Miriapoda Insekta Krustasea dan Aranida kaki banyak kaki 6 kaki 10 kaki 8 kemudian Miriapoda jadi khasnya ada 2 Ordo Cilopoda sama Diplopoda Aranida punya 3 Ordo yaitu Scorpiones Akarina dan Arane Aranida adalah golongan laba-laba dan kalajengking kalau ini kaki banyak kemudian kalau krustase itu udang-udangan ya udang jarang dibahas gak terlalu banyak Insekta sering dibahas karena punya cirika sevalu terpisah dengan thorax terpisah dengan abdomen emosianin darahnya terbuka atau namanya darahnya gak berwarna hijau darahnya tidak tidak berwarna merah seperti kayak hijau kebiruan mulutnya banyak tipe ini di SD dibagi 2 apoteregota sama apoteregota ketidak adanya sayap atau adanya sayap ini golongan endopeteregita endopeteregota nama lain dari bermetamorfosi sempurna ini tidak sempurna nah ini cara menghafal contoh hewan yang metamorfosi sempurna dan tidak sempurna kaku nyala ini cabai kejang kalau yang sempurna dimana dari telur telur ulat pupa dewasa ulat nama lainnya larva pupa nama lainnya kepompong jadi harus tahu nama lainnya telur larva kepompong telur larva pupa dewasa telur nimfa imago ya kaku nyala katak gupu-gupu nyamuk lalat cabai kejang capung belalang kecawa jangkrik peranannya masih bisa logika karena aja masih bisa dibayangkan moluska hewan lunak ya ini gastro poda itu kaki kaka ulangnya tadi ada kelewatan poda itu kaki kaka buatkan disini poda itu kaki jadi kakinya di perut kakinya di kepala kakinya kapak gitu ya kakinya di perut ya contohnya siapa bekicot ya bekicot siput kalau ini cumi-cumi ya kan sotong ya kakinya di kepala kakinya kapak atau kakinya atau berupanya cangkang contohnya siapa kerang ya golongan kerang yang kamu makan itu adalah golongan peleci poda hewannya lunak jadi kamu jangan lihat luarnya luarnya mungkin keras karena ada cangkang ya tapi dalamnya lunak kan jadi dia merupakan hewan lunak pokoknya bekicot cumi-cumi sotong kerang itu adalah golongan moluska nah ini juga jarang dibahas cuman hati-hati aja karena beberapa kadang menanyakan dimana terbentuknya lapisan mutiara pada pembuatan mutiara oleh kerang mutiara golongan bivalvia ya jadi kerang mutiara pakenya bivalvia itu diantara lapisan nakreas dan lapisan mantel oke next terakhir ini tadi yang simple gak usah terlalu banyak dijelasin Echino dermata punya berapa nih 5 5 apa ini 5 kelas ya diafalin bintang laut bintang ular bulu babi teripang sama timur laut atau lili laut ini punya lengan yang 1 2 punya lengan 3 4 5 gak punya lengan ya oke cukup dulu untuk penjelasan dari film Echino dermata ya silahkan kamu putar atau flashback jika dirasa kecepatan ya mudah-mudahan kalian paham dan sharing video ini jika menurut kamu video kakak berguna untuk teman kamu supaya saling pintar belajar biologi bebasik channel belajar biologi semakin asik tentunya bersama kak Edy bye bye